Hai teman-teman kali ini satu rumah yang super super mewah keren minimalis dengan konsep yang sangat keren di Cluster Imperial Grove Estate Sentul City dan ini depannya Green Area kita bisa dilihat ada gazebo standar tapi masih perlu kita perbaiki lagi ya kan dan ini juga seperti ini disini rumahnya baru semua dan mewah-mewah semuanya dan rata-rata ada kolam penangannya semuanya karena ini Cluster eksklusif juga di Sentul City kita akan lihat seperti apa rumahnya nanti kita akan explore nah seperti apa interior dan eksteriurnya warna yang saya habis yuk kita lihat Hai kayak ini tampak depannya kalian bisa lihat pertama-tama kita akan masuk ke ruang karpot dan garasi seperti rumahnya di atas ada rooftop yang keren ya kaca full Oke bisa empat mobil sekitarnya ponem sementara ada koleksi motor-motor yang sangat keren di sini demo game dalam sebagainya Cooper nah lainnya sebenarnya di sini ada view gunung salakpas ini kalau kebetulan ada kabut jadi tidak nampak meneksi kita akan masuk ke ruang depan taman di sini kita bisa lihat ada teras kecil teras lumayan besar yang cukup luas dan keren bisa lihat voidnya di atas minimalis sekali ini sangat diperhitungkan Hai area Taman tempat mencukup luas dan rapi karena memang dirawat dan kita bisa lihat berbagai macam tanaman di sini ada bonsai lainnya sebagai teras man kita bisa lihat cukup luas ruangnya ada dua kursi ke dalam satu meja and next kita akan masuk ke ruang tamu orang tahu jadi anda lihat bahwa ruang tamunya juga sangat keren dan disini voidnya sangat tinggi sekali jadi pas cocok pembatasan ruang tamu yang didalam sama ruang keluarga family room jadi lihat nah ini di atas adalah void dan kita akan masuk di sini ada langsung ruang makan dan minibar Hai gitu saya lihat juga ruang family room Wow sangat luar Oke dan next ini ada klasik dua kamar dan kita akan lihat di ruang tamunya sekarang posisinya nah ruang tamu seperti ini pointnya sangat unik menarik oke di sini ada minibar juga ruang makan tapur bersih juga ada di sini semua interiornya sangat keren ada kongkas besar juga kita bisa lihat sistem ruangannya selanjutnya kita ke dapur kotor di sini ini kitchen setnya jenisnya seperti itu nasi kumpul biasa dan ini langsung udaranya pas jadi terbuka jadi nggak bau kalau masak nah seperti itu dan ini ruangannya ini di lantai pertama kita akan masuk di kolam renang untuk kolam renang kita lihat cukup luas juga memenangnya seperti ini dia ada juga tempat santai menuju mesin dan ke kamar mandi ini kolam renangnya cukup luas ya kayak di Bali ini service room area disini seperti itu ini untuk teras belakang cukup luas juga misalnya dilihat dengan perapian meja portable ini juga portable full kaca oke kita akan masuk ke sebenarnya di sini ada kamar cuma ada isinya kita nggak bisa masuk sama satu kamar di sana nggak bisa masuk dan karena ada isinya dan ini satu kamar mandi di sini ada di sini ada washtafel di sini lihat washtafel nya dan kamar mandinya seperti ini saya lihat full kaca juga full kaca dan full keramik ada satu kuasa tutup shower ya seperti itu ya oke begitu untuk lantai dasarnya dan kita akan masuk ke lantai atas dan tangannya sangat unik jadi ada unsur batu dan unsur kayu ya Nah pertama kita disambut sama rooftop di atas luang makan terbuka atau tempat meeting dan sebagainya disini dan ini video yang sebenarnya Gunung Salak kalau pas kelihatan sangat keren karena kebetulan pas kabut di nggak bisa kelihatan atau meja kayu yang sangat tebal nah seperti ini ini cocok untuk ngopi dan lain sebagainya Hai sangat mudah dan juga ini aja bisa jadi inspirasi umaya idaman anda untuk desain ya Oke next kita akan naik ke lantai duanya nah selain ada ruang pemilih room di atas untuk TV dan sebagainya kita bisa lihat disini masih ada teras juga di belakang rooftop bisa kelihatan di sini dengan ya Taman Anggrek kiri dan ini voidnya Hai kelihatan kuat disini Taman Anggreknya Taman Anggreknya pecinta tanaman bapaknya kalau belakangnya sana itu kalau di Buka Gunung Panjar Oh ya Gunung Panjar kelihatannya boleh siap ntar pagi kita akan masuk ke kamar dulu di sini kamar-kamar ya cuman berantakan nanti dikasih kompeturnya ada belum di Hai Oke punya juga agak tinggi ini sekitar tiga setengah atau empat meteran nah ini portable juga Hai dan disini sebenarnya punya juga gunung salah disini juga ada teras di atas kita bisa lihat gunung salahnya nah seperti ini itu di view depannya gunung salah kita bisa juga di teras depan dan gunung panjar next ini ada lemari portable naik atas dan satu pintu dan kita akan masuk untuk kamar mandinya kamar mandi juga full kerambik di atas ya dan ada kaca skap shower restafel juga kloset duduk congkok Oke dan kita lanjut ke kamar satunya ini sepertinya kamar utama atau mungkin yang dibawah karena nggak bisa lihat nah ini untuk satu kamarnya sudah ada TV juga Oh ada ruang tidur bayi juga Hai dan berbagai macam peralatannya ini juga bagus tinggi dan kita akan masuk ke kamar tempat mandinya ada shower closet duduk dan belakang mandi nah disini ada ciri khasnya bisa jadi jadi inspirasi juga buat temen-temen kayak kita disini ada view gunung pancar juga taman angkrek nah di sana sebenarnya gunung pacarnya disana ya keren nih kelihatannya viewnya ini pakai untuk ini rooftop juga pada banyaknya long terbukanya jadi sangat bagus kita bisa lihat eksplor disini dan ini juga viewnya kolam renang sama Hai tamannya temboknya rapi semua seri lihat Oh ya ya bener ini ada satu luang lagi manfaatkan buat kamar Oh ya ini ada nih kamar apa nih kita manfaatkan buat gudang Oh ini ini sebenarnya gudang tapi bisa kamar pembantu juga kalau misalnya dibutuhkan dan ini ruang cemuran juga ruang renase untuk air pengairan dan sebagainya disini rooftopnya seperti ini nah Toranya juga ada dua di di atas satu hadis ini untuk jaga-jaga biar lebih maksimal kita bisa lihat di sini keren ya bener ya ya lumayan berkubik oke bahkan gua bisa rumahnya bisa jangan lupa klik like komentar subscribe pokoknya ini ini satu rumah yang super keren bisa jadi inspirasi rumah Anda hai 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 Hai